Membuat, melakukan apa yang kita harapkan dari dulu gajah itu melakukan adanya kontribusi istilah saya ya. Bukan retribusi, tapi kontribusi. Oleh cara pungutan itu agak seperti, nanti ada pungutan liar lagi. Kontribusi lah kalau menurut saya, istilah kita itu paling bagus kontribusi. Kontribusi? Ini wisatawan asing dalam rangka berkunjung ke Bali gitu ya. Kontribusinya dalam, tujuannya adalah untuk perlindungan lingkungan dan pengembangan budaya Bali. Tetapi di samping itu juga harus juga kita ingat, sabta pesona pariwisata itu antara lain keamanan, kenyamanan, ya kan. Di samping yang lain-lain itu keindahan, kebersihan, adanya cindramata, tempat-tempat cindramata. Tapi antara lain adalah keamanan dan kenyamanan itu. Supaya dia merasa aman dan selamat gitu ya, aman dan nyaman. Maka harus ada jaminan keselamatan, jaminan keamanan. Ya kan banyak-banyak juga bisa, mungkin saja bisa terjadi mereka misalnya mengalami kecelakaan lewitan, mengalami musibah misalnya mereka berwisata, kayak terjatuh, tergelam, ya kan, bisa terjadi. Itu kan harus ada, harus ada semacam insurans ya, asuransi keselamatan dan jaminan mendapatkan pengobatan, pelayanan kesehatan. Karena seringkali sulit, dia juga nggak punya duit biasanya kan, nggak punya uang cash, nggak punya apa, asuransi dia juga di negerinya, ya kan. Agak sulit lah kita memperoleh itu. Nah pemerintah dalam hal ini harus ikut bertanggung jawab. Nah untuk melaksanakan tanggung jawabnya itulah harus ada, tadi ada anggaran, ada dana untuk itu. Ya selama ini kan nggak ada, jadi kalau mereka bisa aja kecelakaan, bahkan meninggal. Itu untuk ngurus jenazahnya aja kan perlu pakai uang. Belum lagi kalau ada kena penyakit, kayak ada wabah ya, rabies, mungkin kena rabies, atau covid, dan sebagainya. Ini ada flu Hongkong, nah dia harus dirawat di rumah sakit. Siapa yang mesti bayar? Kan gitu kan. Nggak mungkin kita minta sama negaranya, sama konsulatnya, nggak mungkin. Ini juga harus kita jamin. Nah menurut saya dana ini bisa disisikan untuk itu. Tapi seperti disampaikan tadi, bahwa ini mekanismenya adalah mekanisme APBD. Kalau mekanisme APBD jelas tidak bisa dipakai tahun ini, kecuali nanti mungkin dianggaran perubahan. Atau yang pasti bisa dipakai adalah tahun depan. Setelah direncanakan tahun ini, diperkirakan berapa kita akan dapat. Terus untuk apa saja itu kan harus disusun dengan baik, sesuai dengan peruntukannya itu. Tetapi sebelum itu, orang kan pengen tahu, quick winsnya itu yang sekarang manfaat yang sudah bisa dipikat sekarang ini, apa yang dirasakan sekarang ini? Kan sudah dipungut. Orang yang dipungut sekarang datang ke Bali, dia harus melihat sesuatu yang berubah gitu. Nah terutama sekali kan dikeluhkan banyak orang adalah masalah kebersihan, masalah tampak. Nah ini harus dipikirkan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, kota. Dan para stakeholder masyarakat Bali, terutama sekali adalah dunia pariwisata. Kan yang akan menikmati, paling dulu menikmati kedatangan pariwisata ini kan adalah para pelaksana industri pariwisata itu. Iya kan? Hotel, restoran, travel, biro, tempat daerah daya tarik pariwisata, DTW, ya kan? Kan itu yang pertama merasakan keuntungan bahwa banyak yang datang. Iya kan? � min 37 esaod prepare. Baiklah albo penuh information terus. Seолж perjambungan bekerja. seperti di ke тут, dengang periwisata bu. Perjambung. Ke, tempat段 patron.